Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, terkait maraknya pemberitaan terkait terminal terpadu Rimbu Bujang yang ada di sekitaran Pasar Sarinah, Rimbu Bujang, Kelurahan Wirotok Agung, maka pada hari ini saya langsung menuju ke terminal, yang pada sore hari ini langsung ketemu dengan beberapa warga terminal terpadu Rimbu Bujang untuk melihat secara dekat dan langsung terkait ramainya kabar dan pemberitaan bahwa terminal terpadu Rimbu Bujang merupakan satu daripada enam item konflik yang ada di Kabupaten Tebu yang kemarin sempat masuk di rapat koordinasi di Forkopinda Kabupaten Tebu beberapa hari yang lalu. Dan pada malam hari tadi, tanggal 25 Oktober 2022, juga dilakukan tim dari Kecamatan Rimbu Bujang itu ke dalam terminal untuk mendata tentang izin usaha dan sebagainya dan semuanya berjalan sangat kondusif dan tidak menimbulkan konflik apapun, maka pada hari ini saya langsung bertemu dengan beberapa pemilik daripada usaha kafe yang ada di terminal Rimbu Bujang ini. Pertama dari jumlah, bahwa jumlah mereka yang melakukan usaha yang ada di lokasi terminal terpadu Rimbu Bujang ini, terutama yang kafe itu ada sekitar 27 tempat usaha, seperti bisa kita lihat inilah situasinya di terminal terpadu Rimbu Bujang itu. Dan ada beberapa poin yang saya tanyakan terkait ramainya kabar di luar, bahwa di sini satu menjadi sarangnya narkoba, kemudian yang kedua menjadi tempat esek-esek, kemudian yang ketiga menjadi tempat hal-hal yang dilarang atau mengganggukan tim mas-masyarakat. Maka di depan saya beberapa pemilik usaha menjelaskan, dia tidak mau disebutkan namanya, jadi memang saya tidak menyebutkan nama daripada pemilik usaha itu. Beberapa poin yang disampaikan, pertama, bahwa tidak pernah terjadi transaksi narkoba. Artinya, sesuai dengan fakta dan data, tidak pernah ada penangkapan tentang narkoba di terminal terpadu Rimbu Bujang ini. Yang kedua, bahwa di terminal terpadu tidak ada tempat untuk melakukan portitusi atau esek-esek yang sering berkembang di masyarakat, bahwa murni bahwa yang di terminal terpadu ini adalah usaha daripada kafe, kemudian karaoke dan room. Jadi tidak ada yang namanya tempat menyediakan tempat untuk berbuat mesum dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memang diakui, yaitu terkait waktu. Untuk musik, dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh mereka semuanya, yaitu melakukan peredaman, yaitu di tempat usahanya dilakukan peredam, sehingga memang suara itu tidak terlalu keluar. Artinya tidak berimbas kepada aktivitas di luar terlalu keras. Memang diakui bahwa usaha yang ada di terminal ini adalah usaha karaoke dan room. Yang keempat adalah terkait minuman. Untuk minuman sendiri, bahwa di dalam terminal terpadu Rimbu Bujang ini, setiap yang melakukan atau punya usaha ini, atau usaha kafe ini, yaitu ada minuman, tetapi jenisnya tentu minuman-minuman yang memang kelas ringan. Artinya dari kadar alkoholnya, itu sekitaran antara 5 persen sampai 15 persen, bahkan 17 persen, yaitu bir putih, kemudian bir hitam, dan AM. Terkait kegiatan ini sendiri, bahwa rumor akan ditutupnya terminal terpadu Rimbu Bujang, tentu mendapat tanggapan-tanggapan dari pemilik usaha, karena mereka untuk usaha ini, saya tanya tadi, berapa untuk menghabiskan satu tempat untuk usaha ini, ternyata habisnya adalah puluhan hingga ratusan juta, dan ini tentu modal yang besar, dan saat ini apabila ditutup, tentu mereka semuanya akan kemana untuk mengadu daripada uang yang sudah dikeluarkan untuk membuka usaha ini. Baik itu dari penyewaan tempat, karena tempat roko-roko ini adalah milik daripada masyarakat yang disewa oleh pelaku daripada usaha kafe ini. Kemudian tentang waktu, waktu itu supaya tidak mengganggu aktivitas daripada masyarakat, maka beliau berharap, kawan-kawan semuanya yang ada di terminal berharap, untuk waktu sendiri, itu tentunya akan bisa di jam 10 malam, kemudian sampai dengan jam 4, artinya tidak mengganggu aktivitas daripada sholat subuh di lingkungan yang ada di terminal terpadu Rimbu Bujang ini. Terkait ramainya akan dilakukan penutupan, kembali lagi saya sampaikan bahwa berharap kepada pemerintah Kabupaten Tebu melalui pihak kecamatan tentunya, agar untuk terminal terpadu ini di usaha ini untuk tidak dilakukan penutupan. Karena dari 27 orang pelaku usaha yang ada di lokasi ini atau di tempat ini, semuanya berharap yaitu untuk menyambung hidup dengan cara yaitu membuka usaha rum dan karaoke. Terkait ini semuanya, maka kabarnya dari informasi yang saya dapat, itu akan dilakukan rapat koordinasi tingkat kecamatan yang akan digelar besok, yaitu di hari Jumat di Aula Kantor Camat Rimbu Bujang. Sedikit garis bawah, bahwa permasalahan daripada terminal terpadu Rimbu Bujang ini sebenarnya sudah terlalu lama, dan ini semuanya tergantung kepada iktikat baik daripada pelaku usaha maupun pemerintah sendiri, yaitu ketepatan terhadap apa-apa yang diperbolehkan dan apa-apa yang tidak diperbolehkan tentunya, dan semuanya harus tetap sama-sama menjaga kantip mas itu sendiri. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan unggahan saya pada sore hari ini terkait terminal terpadu Rimbu Bujang, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bapak-bapak yang ada di Kabupaten Tebu, dan baik itu kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di terminal terpadu Rimbu Bujang. Artinya hari ini, kalau misalnya ada niatan untuk menutup, tentu itu bukan sebuah solusi, tetapi kalau solusi adalah bisa jadi, yaitu dari pengaturan jam, kemudian dari minuman yang disediakan, kemudian benar-benar memang menjaga kantip mas, dan tentunya benar-benar tidak ada indikasi adanya tempat portitusi, ataupun esek-esek yang ada di terminal terpadu Rimbu Bujang ini. Dan semuanya berharap ini bisa diperlakukan dengan adil, karena kita sama-sama tahu untuk menjadi sebuah kota yang besar, yang maju tentunya hiburan juga diperlukan, akan tetapi semuanya juga harus mematuhi daripada tatanan dan aturan yang berlaku di wilayah itu, atau di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan sedikit tambahan untuk pemerintah Kabupaten Tebu, kalau untuk yang dilakukan kabarnya adanya mereka yang berpakaian minim-minim, yang setiap malam ada di terminal, itu ternyata informasinya bukan yang memang ada di, bekerja di terminal, tetapi mereka itu kadang-kadang dari luar, yang memang mencari hiburan ataupun sekedar bertemu desa seorang, yaitu di terminal terpadu Rimbu Bujang. Itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini, mudah-mudahan terkait informasi ini sendiri bisa bermanfaat tentunya, dan tentunya nasib dari 27 pelaku usaha daripada karoke dan kafe yang ada di terminal terpadu Rimbu Bujang ini, juga perlu diperhatikan, sehingga terkait usaha legalitas usaha mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara menjemput bola, misalnya belum ada izin usaha, kemudian apapun namanya, hendaknya bisa ditata sedemikian ruka. Demikian saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya, sukses selalu tonton negeri, salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!